Halo semuanya, perkenalkan, saya Tommy Andrian. Kali ini saya akan membahas terkait Just-in-Time and Simplified Costing Methods, di mana referensi yang saya gunakan itu mengacu pada Home Grants Cost Accounting. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan dapat memahami mengapa perusahaan memilih menggunakan Just-in-Time Purchasing dan juga kita dapat mengidentifikasi features dan benefit dari Just-in-Time Production System. Jadi, definisi dari Just-in-Time Purchasing itu artinya pembelian secara Just-in-Time. Artinya apa? Ini adalah pembelian bahan atau barang, sehingga itu dikirimkan sesuai dengan kebutuhan untuk produksi atau penjualan saja. Nah, sebagai informasi, Just-in-Time Purchasing ini tidak hanya dipandu oleh model Economic Order Quantity atau EOQ saja. Karena model itu sebetulnya hanya menekankan pada trade-off antara biaya penyimpanan dan juga pemesanan yang relevan. Nah, di sini Just-in-Time itu mengurangi biaya untuk menempatkan pesanan pembelian karena ada beberapa alasan. Yang pertama, ini karena adanya perjanjian pembelian jangka panjang yang menentukan harga dan kualitas. Nah, pesanan pembelian individu itu yang tercakup dalam perjanjian tersebut tidak memerlukan negosiasi tambahan mengenai harga atau kualitas. Kemudian, perusahaan ini menggunakan semacam link electronics atau electronics link untuk menempatkan pesanan pembelian. Nah, jadi ini dapat mempermudah juga. Kemudian, perusahaan juga ini menggunakan purchase order card sebegitu, mirip dengan consumer's credit card. Nah, yang kita ketahui dari Just-in-Time Inventory System biasanya ada beberapa ciri gitu ya, yaitu ada pull-through system artinya ini adanya muncul sistem pemesanan begitu. Kemudian, karena sistemnya adalah dia hanya pembelian itu hanya ketika ada produksi atau pesanan saja sehingga otomatis adanya insignificant inventory artinya tidak akan banyak inventory yang menganggur begitu ya. kemudian dia menggunakan basis dari supplier yang kecil kemudian adanya long-term supplier contracts yang tadi kemudian di sini ada otomatis tenaga kerjanya juga multitasking ya karena dia kan hanya membutuhkan pemesanannya tersebut dia hanya membutuhkan pada saat adanya produksi gitu ya atau adanya penjualan saja begitu sehingga memang dibutuhkan skill pekerja yang multitasking begitu. Kemudian adanya pelayanan desentralisasi kemudian di sini otomatis keterlibatan antara karyawan itu cukup tinggi kemudian di sini adalah adanya kontrol kualitas kemudian ada tracing dari pemesanan yang tadi inventory yang tadi seperti itu. Oke kemudian dilanjutkan jadi intinya dari just in time inventory system itu dia memiliki dua strategi utama gitu ya diharapkan dengan menerapkan just in time ini dapat meningkatkan profit dan juga dapat mengimprove atau mengembangkan posisi kompetitif dari si perusahaan dalam memenuhi pesanan pembelian atau pesanan pemesanan penjualan ataupun penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Oke demikian informasi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.